Pemirsa Fonis bebas oleh pengadilan negeri Makassar terhadap perdakwa Syamsul Rizal atas kasus kepemilikan 3,5 kg sabu-sabu menimbulkan polemik dan informasi sementara yang disampaikan oleh Zevanya Sara langsung dari Makassar. Zevanya, bagaimana proses persidangan yang membuat Syamsul Rizal ini akhirnya di Fonis bebas? Pemirsa Syamsul Rizal alias Kijang ini berusia 32 tahun pada saat itu ditangkap oleh tim narkoba Polda Slausi Selatan di Sungai Nyamuk, Desa Bambang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 28 Mei 2018 yang lalu. Dan sebelum ditangkap, ini Kijang sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polres Pindrang sejak April 2016 lalu atas kepemilikan 3,5 kg narkoba jenis sabu. Dan Kijang juga ini diindikasi merupakan bandar besar dari jaringan culang, bandar narkotika yang beromset 1,2 triliun dan ditembak mati di wilayah Pasangkayu, Sulawesi Barat. Jaksa penuntut umum ini menuntut Kijang dengan dakwaan berlapis yakni Pasal 114 ayat 2, Junto Pasal 132 ayat 1, Undang-Undang nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika. Kijang ini dituntut hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidir 2 bulan penjara. Namun saat menjalani proses hukum, ini di persidangan pengadilan negeri kota Makassar, terdakwa atas nama Kijang ini atas kasus kepemilikan narkoba jenis sabu sebesar 3,5 kg ini difonis bebas oleh majelis hakim dengan alasan barang bukti ini tidak cukup untuk membuktikan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut. Yang lantar sebagai menangkat tanggapan pihak kepolisian terhadap ponis ini dan mungkin sejauh ini sudah ada penjelasan terkait dengan ada informasi yang menyebutkan barang bukti yang berkurang hampir 1 kg. Ya Ajeng, menurut Humas Pol Daswasi Selatan, Kombes Pol Diki Sondani ini menunturkan bahwa ponis bebas oleh pengadilan negeri Makassar kepada terdakwa Kijang ini memang cukup menuai polemik di mana salah satunya terkait keterangan saksi pada saat persidangan ini berbeda dengan yang tertuang di BAP di mana keterangan saksi di dalam BAP pada saat menjalani pemeriksaan ini menyatakan bahwa barang bukti yang disita ini berupa sabu-sabu dan memiliki keterkaitan dengan terdakwa namun dalam persidangan para saksi ini memberikan keterangan lain bahkan justru ini meringankan terdakwa dan terkait dengan pencabutan keterangan saksi dalam BAP ini Kombes Pol Diki Sondani ini tidak membenarkan adanya hal tersebut pasalnya menurutnya ini mustahil jaksa penuntut umum menerima berkas perkara terdakwa jika dua alat bukti yakni 3,5 kg sabu-sabu dan keterangan saksi ini tidak dinyatakan lengkap pada saat proses P21 dan selain itu barang bukti sabu-sabu yang disita oleh pihak kepolisian ini seberat 3,5 kg dan semua barang bukti ini yang diserahkan ke jaksa penuntut umum ini diserahkan tanpa adanya pengurangan barang bukti dan untuk perkembangan selanjutnya ini pihak Polda Sulawesi Selatan masih menunggu hasil pengajuan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan berikut kita ikuti pernyataan dari Kombes Pol Diki Sondani selaku Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan memang disini sedikit agak problema pada saat sidang pengadilan bahwa para saksi menyatakan dalam BAP bahwa itu ada dikaitan dengan hijau namun di sidang pengadilan mereka bersaksi yang lain ini yang mengakibatkan mengapa hakim membuat suatu keputusan berdasarkan pernyataan daripada stasi di sidang pengadilan harusnya dia juga mempertimbangkan bagaimana pernyataan di BAP demikian aja baik, Zeva Nyasara melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan selamat menikmati